Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan saya lagi, Irjan El Al Uliya selamat pagi, saya ucapkan dari Kota Padang saya sekarang sudah berada di stasiun Pauh 5 teman-teman dan habis ini saya akan naik kereta api rute terjauh untuk kereta api penumpang di divisi regional 2 Sumatera Barat yaitu naik kereta api Pariaman Express full trip dari stasiun Pauh 5 menuju ke stasiun Naras bagaimana keseruannya? mari ikutin perjalanan saya saat ini pukul 8.23 di stasiun Pauh 5 dan kereta Pariaman Express yang saya naiki sudah tersedia di jalur 1 stasiun Pauh 5 dan akan berangkat sekitar pukul 9.20 jadi kurang lebih 1 jam lagi dan untuk di stasiun Pauh 5 itu terdapat 3 jalur teman-teman jalur 1, jalur 2, jalur 3 dan kelihatannya jalur 4 disana merupakan kereta baduk dan untuk jalur 1 itu dipergunakan untuk naik turun penumpang kereta api Pariaman Express dan jalur 2 merupakan tempat untuk berjalan langsung untuk kereta barang Karang Putiah ataupun kereta barang klinker dari stasiun Indarung menuju ke stasiun Bukit Putus atau arah sebaliknya dan di jalur sana, di jalur 3 kelihatannya merupakan tempat persilangan antar kereta barang dan teman-teman ini sinyal menuju ke stasiun Bukit Putus ataupun stasiun Padang itu sudah mengangkat ya kelihatannya bakal ada kereta api yang berjalan langsung nih di stasiun Pauh 5 ini kemungkinan besar kereta api Karang Putiah dari stasiun Indarung menuju ke stasiun Bukit Putus sampai ke Pelabuhan Teluk Bayur kelihatannya kita bisa nyebrang ke arah kesana deh teman-teman dan disini tuh railnya berwarna putih kayak gini ya karena sebelumnya itu dilewati kereta-kereta yang membawa adonan semen dan kelihatannya pada berceceran disini teman-teman makanya disini railnya berwarna putih pekat seperti ini dan disini railnya juga sudah menggunakan rail besar ya R54 dan ada bantalan yang bagian sini tuh masih menggunakan bantalan kayu tetapi untuk di jalur utama kelihatannya sudah menggunakan bantalan beton nah mari kita lihat ya mari kita tunggu juga untuk kereta api apa yang berjalan langsung di stasiun Pauh 5 ini kemungkinan besar akan berjalan langsung di jalur 2 sini sih nah menuju ke sana oke sudah nyebrang nih teman-teman dan area dari stasiun Pauh 5 ini berdekatan dengan area warga ya pemukiman warga dan jalan-jalan kecil di perkampungan seperti itu dan mari kita tunggu untuk kereta api apa yang berjalan langsung harusnya sih di jadwal itu sekitar pukul 8 lebih 33 jadi kurang lebih sekitar 7 menitan lagi ya dari stasiun Indarung sana teman-teman nah PPK-nya udah siap-siap teman-teman wah mantep banget nih dapat momen untuk merekam kereta api barang di divisi regional 2 Sumatera Barat udah lama banget ya gak dapat momen ini mari kita tunggu untuk kereta api barang berjalan langsung di stasiun Pauh 5 dan akan berjalan langsung di jalur 2 di jalur 1 sudah bersiap ya untuk kereta api Pariaman Express dari stasiun Pauh 5 menuju ke tujuan akhir stasiun Naras selamat menikmati 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 oke aduh saya gak bisa berkata-kata lagi seneng banget nih bisa mendapatkan momen untuk kereta penumpang bertemu dengan kereta barang di divisi regional 2 Sumatera Barat tepatnya di stasiun Pauh 5 dan itu tadi kereta api karang putih ditarik 2 lokomotif teman-teman yaitu lokomotif terbesar yang ada di divisi regional 2 Sumatera Barat yaitu lokomotif CC201 sebelumnya waktu masih menggunakan lokomotif BB itu harus push and pull ya jadi yang menarik 2 lokomotif dan ada yang mendorong 1 lokomotif lagi jadi totalnya ada 3 lokomotif tetapi karena mendapatkan mutasian lokomotif CC201 sebanyak kalau gak salah sekitar 3 atau 4 buah akhirnya bisa digunakan langsung double traksi aja untuk menarik kereta barang di divisi regional 2 Sumatera Barat ini dan untuk tujuannya itu cuma mentok ya stasiun Indarung menuju ke stasiun Bukit Putus dan itu nanti dari stasiun Bukit Putus akan menunggu antrian untuk berlanjut menuju ke peelabuhan Teluk Bayur dan untuk kereta penumpang di divisi regional 2 Sumatera Barat itu ada kereta api pariaman ekspres ini dari stasiun Pauh 5 menuju ke stasiun Naras ada juga yang pemberangkatan awalnya dari stasiun Padang dan ada kereta api Bandara Internasional Minangkabau dari stasiun Pulau Air menuju ke Bandara Internasional Minangkabau dan ada kereta api yang namanya Lembah Anai awalnya untuk kereta api Lembah Anai itu rutenya dari stasiun Kayu Tanam menuju ke stasiun Bandara Internasional Minangkabau menggunakan armada Rail Bus akhirnya menggunakan rangkaian darurat ditarik lokomotif BB seperti ini dan hanya membawa 1 kereta dan akhirnya rutenya itu diperpendek dari stasiun Kayu Tanam menuju ke stasiun Duku PP wow bakal seru banget nih let's go mantep banget selamat nih saya ini dia lokomotif dari kereta api pariaman ekspres yang akan saya naiki yaitu menggunakan lokomotif BB3038408 di Pindu PD atau Padang dan untuk lokomotif ini udah jalan banget yang dipakai di Indonesia untuk menarik kereta penumpang itu hanya ada beberapa kereta api pariaman ekspres ini kereta api lembahana dan kereta api datuk belambangan di divisi regional 1 Sumatera Utara dan apabila teman-teman ingin naik kereta api penumpang dan ditarik lokomotif seperti ini kemungkinan besar harus menuju ke divisi regional 2 Sumatera Barat ya itu chance-nya lebih besar teman-teman dan kenapa sih namanya BB karena disini untuk sistem perodaannya bisa dibilang itu sistem bobo jadi 2 roda mesin baru 2 roda lagi teman-teman apabila CC berarti coco 3 roda mesin 3 roda nah seperti itu untuk BB seperti ini itu umurnya juga udah lumayan ya tetapi lebih tua CC201 juga nih teman-teman untuk CC201 itu ada yang mulai berdinasnya pada tahun 1977 tetapi untuk lokomotif kereta api pariaman ekspres yang saya naiki ini pada tahun 1984 oke let's go kita masuk ke dalam kereta ini letak lokomotifnya berada di paling depan dan berada deket dengan jalanan di permukiman warga jadi kita bisa melihat lokomotifnya secara lebih dekat di jalanan perkampungan seperti ini teman-teman dan untuk stasiunnya berada di sini oke mari kita langsung masuk aja boarding dan nunggu di dalam keliatannya enak deh ngadem untuk naik kereta api pariaman ekspres full trip dari stasiun Pau 5 ini menuju ke stasiun Naras let's go oke kita langsung masuk aja dan di sini merupakan tempat masuk ya di stasiun Pau 5 apabila kita masuk kita langsung mendapatkan peron yang tinggi jadi letak peronnya ini sejajar dengan keretanya dan di sini juga ada ruang tunggu dan keretanya sudah tersedia di jalur 1 stasiun Pau 5 di sini ada ruang kepala stasiun ada ruang PPKA apabila kita lanjut ke sana di sini ada ruangan khusus ya ini ada musola terus ada ruang kesehatan ruang laktasi dan ada toilet untuk kereta api pariaman ekspres ini dalam satu perjalanannya itu membawa satu kereta pembangkit ditambah dengan 5 kereta penumpang dan saya akan duduk di ekonomi 4 yang letaknya berada di sana teman-teman uniknya kereta di divisi regional 2 Sumatera Barat ini itu ada dua ukuran walaupun ini sama-sama kereta ekonomi di sini kereta ekonomi normal seperti di Pulau Jawa ataupun yang dipakai di divre 3 Sumatera Selatan ataupun divre 1 Sumatera Utara yang kapasitasnya adalah 106 tempat duduk tetapi di belakangnya coba lihat ini macam ada gap kan teman-teman wek di sini ada kereta ekonomi mini yang memang endemik atau ciri khas dari divisi regional 2 Sumatera Barat dan bahkan untuk tinggi dari karet penyambungnya ataupun sambungannya itu berbeda teman-teman lebih pendek nah seperti ini dan kelihatannya koplernya juga agak lebih kecil ya dibanding dengan kereta ekonomi yang normal nah nanti saya akan naik di kereta ekonomi yang mini ini di kereta nomor 4 untuk kereta nomor 4 ini itu menggunakan sarana K3 009447 PD atau Dipo Indok Padang jadi kereta ekonomi yang digerakkan oleh lokomotif dan mulai berdinas pada tahun 2009 Dipo Indok Padang dan mulai dinasnya pada tanggal 24 Desember tahun 2009 di sini ada papan nama untuk kereta api yang saya naiki keapar yang men-express dari Pauh 5 menuju ke naras mantap nah untuk di stasiun Pauh 5 ini apabila teman-teman naik kereta ekonomi 5 itu gak dapet peron ya teman-teman jadi harus berpindah menuju ke kereta ekonomi 4 sini dan di sini untuk armada yang saya naiki itu memiliki tren Mark E jadi untuk kecepatannya itu bisa sampai ke kecepatan maksimal 100 km per jam 31 merupakan berat maksimal 31 ton dan di sini juga menggunakan jenis bogie K5 teman-teman biasanya untuk kereta-kereta yang normal itu bukan 31 ton melainkan berapa nih kita lihat ke depan yang berada di kereta ekonomi 1 kereta ekonomi 2 dan kereta ekonomi 3 nah berat maksimalnya 37 ton jadi untuk kereta ekonomi biasa dan kereta ekonomi mini itu muatannya berbeda 6 ton untuk kapasitas maksimalnya teman-teman tau gak sih untuk kereta ekonomi yang normal itu tuh menggunakan di sini untuk kereta ekonomi 1 menggunakan K3 008 19 dan ini hasil mutasi dari dipo kereta rangkas bitung dari daerah operasi 1 Jakarta dan akhirnya berdinas di sini dulunya itu untuk divisi regional 2 Sumatera Barat tidak menggunakan ekonomi normal seperti ini bahkan gak ada ya akhirnya dimutasi dari dipo indo RK akhirnya berdinas untuk kereta api pari aman ekspres ini tepat berada di belakang lokomotif di sini merupakan kereta pembangkit teman-teman dan kereta pembangkitnya di sini juga menggunakan kereta ekonomi mini ya di sini untuk armada dari kereta pembangkitnya adalah KMP3 0095 05 PD jadi di sini selain kereta pembangkit di sini juga untuk kereta penumpang ya tetapi bukan kereta makan nih kelihatannya dan untuk jensetnya berada di paling ujung nah tepat yang berada di paling depan adalah lokomotifnya untuk lokomotifnya juga sudah dirangkai dengan rangkaian kereta api pari aman ekspres ini teman-teman dan untuk koplernya posisinya itu berbeda ya nah kelihatan kan untuk koplernya lokomotifnya agak ke bawah dan kereta ekonomi mini itu agak ke atas teman-teman kayak gini nih kereta api pari aman ekspres dulunya itu namanya kereta api si binuang yang melayani relasi dari stasiun padang menuju ke stasiun pari aman pepe lambat laun akhirnya jalurnya diperpanjang menuju ke stasiun naras padang naras pepe dan akhirnya beberapa pemberangkatan dari stasiun padang itu diperpanjang juga menuju ke stasiun pau lima ini dan untuk saat ini relasinya adalah stasiun pau lima menuju ke naras pepe dan namanya juga berganti menjadi KA pari aman ekspres dulunya untuk stasiun pau lima ini hanya dipergunakan untuk bersilang ataupun berjalan langsungnya kereta barang kereta barang semen dari stasiun indarung menuju ke stasiun bukit putus ataupun arah sebaliknya dan akhirnya disulap nih menjadi stasiun kereta penumpang makanya disini banyak fasilitas-fasilitas yang kelihatannya masih baru dibangun dan belum difungsikan seperti ruangan ataupun tempat pembelian tiket jadi ada tempat pembelian tiket yang baru untuk saat ini masih darurat ya berada di ruangan kecil khusus ruangan DJKA tadi tulisannya dan untuk fasilitas toilet musola dan fasilitas-fasilitas lain itu juga belum bisa digunakan untuk saat ini semoga kedepannya apabila udah jadi tambah makin cantik dan tambah makin keren nih untuk stasiun pau lima ini dan disini juga rencana disediakan untuk area parkir bagi para penumpang yang membawa kendaraan yang akan naik kereta api pari aman ekspres ini oke sekitar pukul 9 lebih 12 atau kurang lebih 8 menit sebelum kereta diperangkatkan kita boleh masuk ke dalam kereta dan untuk pengecekan tiketnya itu manual ya teman-teman wah disini ekonomi 2 itu menggunakan ekonomi biasa tetapi kursinya warna biru pekat kayak gini teman-teman unik juga ya mantep nih saya akan duduk di kereta ekonomi 4 jadi kita menuju ke belakang lagi dan untuk di ekonomi 3 menggunakan warna kursi seat seperti ini ya ini macam kereta bisnis di pulau jawa deh warnanya kayak gini karena di jawa kan kebanyakan udah warna krem ya nah kita menuju ke belakang lagi ke kereta ekonomi 4 nah kayak gini nih warna normal untuk kereta di pulau jawa dan saya akan duduk di seat nomor 3C3D 3C3D wah dapet kursi ujung dan saya dapet ekonomi mini ya teman-teman disini kerennya kereta ekonomi mini itu hanya tersedia 64 penumpang jadi macam kereta kelas bisnis disini menggunakan armada AK3 00947 kelas 3 ya dan konfigurasi seatnya adalah 22 teman-teman untuk yang normal kan 32 berhadapan dan disini 22 dan juga berhadapan duduk 90 derajat tetapi kursi di bagian ujung ini damai banget kursi bagian ujung itu tidak ada penghadapnya jadi langsung menghadap tembok legroomnya ini lega banget dan luas banget disini ada seat nomor 3C3D 1A1B apabila di bagian sana oh yang 16 17 ini ada depan-depan jadi apabila teman-teman naik kereta disini pilih yang konfigurasi seatnya adalah 22 dan pilih nomor seat 3C3D dan 1A1B saya jamin damai banget dan fasilitasnya disini langsung ada gantungan terus ada stop kontak untuk mengisi daya ada meja kecil untuk menaruh barang atau botol dan bagasinya berada di bagian sini jadi apabila kita dapat kursi yang ujung kita tidak mendapatkan bagasi tidak bisa menaruh barang di bagian atas disini pendingin ruangannya menggunakan AC split seperti ini sebanyak 6 buah dan disini tidak ada tira ya dan untuk kacanya itu beberapa ada yang menggunakan kaca film ada yang warna gelap seperti ini dan bahkan ada yang menggunakan warna merah seperti ini kita lihat ke belakang disini juga ada fasilitas toilet dan apabila kita buka fasilitasnya seperti ini ada closet dudo ada wash table terus ada sabun ada tisu dan ada cermin teman-teman mantap banget dan untuk area toiletnya ini lumayan lega sambungannya disini menggunakan sambungan karet seperti ini yang biasa digunakan sambungan-sambungan di kereta api di Indonesia masih menggunakan pintu manual ya jadi harus hati-hati apabila lewat nih takutnya kecepet teman-teman mantap banget untuk kereta api Pariaman Express ini statusnya bukan kereta api jarak jauh walaupun rute kereta penumpang terjauh yang ada di divisi regional 2 Sumatera Barat terletak di kereta api Pariaman Express ini melainkan statusnya disini itu masih kereta api lokal makanya disini untuk kapasitas penumpangnya itu bisa sampai 150% jadi nanti bakal ada penumpang yang duduk dan ada penumpang yang berdiri kemungkinan besar penumpang yang banyak naik itu nanti dari stasiun padang tapi mari kita lihat aja ya dan untuk pemberhentiannya untuk kereta api Pariaman Express ini berhenti di semua stasiun yang dilewati entah itu halte entah itu stasiun macam stasiun tabing stasiun alay stasiun Lubu Alung Kurai Taji Pariaman sampai ke tujuan akhir stasiun Naras mari kita nikmati bakal seru banget nih teman-teman selamat menikmati kereta api Pariaman Express yang saya naikin sudah diberangkatkan dari stasiun Pau 5 dan suasana di dalam kereta ini setelah lepas dari stasiun Pau 5 itu masih sepi penumpang kemungkinan besar untuk para penumpang itu naiknya dari stasiun padang yang letaknya bisa dibilang itu cukup dekat dengan pusat dari kota padang walaupun stasiun Pau 5 ini juga masih termasuk di dalam kota padang ya teman-teman tetapi nyatanya masih sedikit nih para penumpang yang naik dari sini semoga nanti kedepannya bertambahnya sosialisasi bisa mendongkrak kapasitas penumpang dari stasiun Pau 5 mari kita nikmati perjalanan naik kereta api Pariaman Express terima kasih telah mencimala selamat menikmati 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 ke arah selamat menikmati 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 Stasiun Pulau Air Saya kira bersilangan dengan kereta api Pariyaman Express juga deh Oke habis ini Kereta api yang saya niki bakal segera diberangkatkan Dari stasiun Tapping Dan masih banyak pemerhentian Dan jadwal persilangan nanti bakal terjadi Di stasiun Lubu Alung ya teman-teman Oke mari kita masuk lagi aja Kedalam kereta ya Nah ini dia KA Minangkabau Express dari Bandara Internasional Minangkabau menuju ke Stasiun Pulau Air Oke kita masuk Dan suasana di dalam kereta ini rame banget Baik yang duduk maupun berdiri Buka yang baru-baru Yang baru-baru Ini ada yang lalu Ini lokasi buaya Tapi ya Itu Lalu yang baik Bukankah selamat menikmati selamat menikmati oke saat ini sudah tiba di stasiun Duku dan di stasiun Duku ini merupakan stasiun percahangan apabila kita berbelok ke kiri kita menuju ke stasiun Bandara Internasional Menangkabau dan apabila berbelok ke kanan kita bisa lanjut menuju ke stasiun Lubu Alung entah menuju ke kayu tanam ataupun menuju ke Pariaman sampai ke stasiun Naras dan untuk kereta api Pariaman Express yang saya neki itu nanti akan berbelok menuju ke kanan di stasiun Duku ini kalau kita naik di kereta 4 ataupun kereta 5 kita gak dapet peron ya teman-teman dan mau turun tadi gak bisa ternyata yaudahlah kita tetap di dalam kereta aja jelaskan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih atas pilihan anda bangun akan data layanan kereta api Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya Selamat siang Selamat menikmati Kita sudah tiba di stasiun Lubu Alung Dan di stasiun Lubu Alung ini sudah menunggu ya kereta api Pariaman Express dari arah stasiun Naras menuju ke stasiun Pauh 5 Nah teman-teman disini kereta ekonomi 5 tetapi di baling depan merupakan kereta ekonomi 4 Jadi untuk kereta Pariaman Express ini dengan nomor perjalanan B3 itu hanya membawa 1 kereta ekonomi mini berbeda dengan kereta yang saya naiki yang membawa 2 kereta ekonomi mini teman-teman Dari stasiun Lubu Alung ini kita akan berbelok menuju ke kiri ya teman-teman menuju ke arah stasiun Naras dan apabila kita berbelok ke kanan itu jalur menuju ke arah stasiun Sicincin sampai ke stasiun Kayu Tanam Sebetulnya untuk jalurnya itu berlanjut ya menuju ke stasiun Padang Panjang sampai ke stasiun Bukit Tinggi Tetapi dari stasiun Kayu Tanam menuju ke arah stasiun Padang Panjang itu status relnya adalah non aktif sayang banget Padahal disitu menggunakan rel bergerigi teman-teman Dan dulu bahkan ada satu-satunya lokomotif yang mempunyai gerigi Wah keren banget kalau masih aktif teman-teman Terima kasih telah menonton 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 Ini nomor B4 dan untuk itu tadi merupakan B3 Untuk tiba menuju ke stasiun Naras tujuan akhir kurang lebih perjalanan masih 1 jam teman-teman Wow dan suasana di dalam kereta ini masih rame banget Bisa dibilang itu gak ada pergantian penumpang sama sekali Memang penumpangnya kebanyakan dari Padang ataupun alai air tawar menuju ke stasiun Paryaman Rame banget asli Rame banget asli Nah sudah ada pergantian penumpang sama sekali Nah sudah ada pengumuman bahwa kereta api Paryaman Express yang saya naiki akan segera tiba di stasiun Paryaman Jadi teman-teman apabila turun di stasiun Paryaman ini Itu bisa langsung menuju ke objek wisata pantai ya Yaitu Pantai Gandoria Yang letaknya itu memang tinggal nyebrang rel doang Deket banget Dan untuk stasiun Paryaman ini letaknya berada di kota Paryaman Provinsi Sumatera Barat Dan di stasiun Paryaman ini saat ada pengumuman Para penumpang itu udah langsung bersiap-siap untuk turun semua teman-teman Rame banget Keliatannya hampir semua penumpang 90% itu turunnya di stasiun Paryaman Langsung turun semua di stasiun Paryaman Dan memang kebanyakan turun di stasiun Paryaman sini ya teman-teman ya Untuk berwisata ataupun memang tujuannya menuju ke kota Paryaman ini Asli Dan berhenti di sini dikasih waktu kurang lebih sekitar 5 menit 4 menit sampai 5 menit secara normal Nih kebanyakan penumpang turun di stasiun Paryaman ini teman-teman Dan memang langsung di dalam kereta itu kosong ya Dulunya tuh untuk kereta Paryaman Express terminusnya tuh sampai stasiun ini Yang masih namanya kereta api Sibinuang Dan untuk di jalur 1 udah nggak digunain ya Dan ini untuk kereta api Paryaman Express masuk di jalur 2 Dan untuk stasiunnya berada di sebelah kanan dari arah kereta Dan apabila kita keluar langsung menuju ke arah kiri Kita langsung bisa menuju ke namanya Pantai Gandoria Bisa nikmati suasana pantai kurang lebih 2 jam Sambil nunggu kereta Paryaman Express balik dari arah stasiun Aras Dan kita bisa naik lagi menuju ke arah kota Padang teman-teman Dan cukup rame ya Terima kasih telah menonton! Lepas dari stasiun Paryaman suasana di kereta Ekonomi 5 Ini langsung kosong melompong Seperti saat kita berangkat dari stasiun Pau 5 tadi ya teman-teman Mari kita maju lagi Menuju ke kereta Ekonomi 4 Nah suasana di kereta Ekonomi 4 Ini juga sama Langsung sepi Kosong melompong ya Nah dengan harga tiket yang cukup murah Kurang lebih 5 ribu aja Bisa menghubungkan kota Paryaman dengan kota Padang Yang merupakan sama-sama kota Madia Di Provinsi Sumatera Barat Kalau menurut saya Naik kereta Paryaman Express ini Cukup beri teman-teman Dan waktu tempuhnya juga lumayan lah ya Dua jaman Dengan pemberhentian itu di semua stasiun dan halte yang dilewati Jadi nilai plusnya itu bisa menghubungkan, mengakomodir Dan bahkan tadi banyak halte yang di depannya itu pasar Jadi entah pedagang Entah memang pembeli Ataupun yang lain-lain Ataupun ingin menuju ke kota Paryaman Ataupun berwisata menuju ke kota Paryaman Itu juga bisa teman-teman Harapannya untuk jaringan rel kereta api di Provinsi Sumatera Barat Ini bisa lebih extend lagi ya Mungkin menuju ke Padang Panjang Lanjut menuju ke Solo Sawah Lunto Ataupun menuju ke Bukit Tinggi Bisa direaktivasi kembali Kalau harapan saya pribadi Oke karena ini udah lepas dari stasiun Paryaman Dan akan segera tiba di tujuan akhir Yaitu di stasiun Naras Saya mau siap-siap nih Kurang lebih setelah 2 jam naik kereta api ini Kita akan segera tiba di tujuan Yaitu di stasiun Naras Gimana nih? First impression sama kesan-pesannya Naik kereta api di Sumatera Barat Kalau secara fasilitas secara umum ya Sama aja kayak kereta lokal Biasanya ya di Jawa Kayaknya kurang lebih gak ada bedanya Bedanya cuma di view-nya aja Kalau disini lebih beragam Kalau sebelah kiri itu kan dia Karena pesisir ada view pantai ya Kalau kanan itu dia view sawah sama gunung Kalau kenyamanan sih Mungkin karena kereta lokal ya tahu sendiri kan Karena banyak yang gak kebagian kursi Banyak yang teriak-teriak Jadi yaudah untuk perjalanan jarak pendek Ya nikmatin aja Harganya 5.000 rupiah Cukup terjangkau ya? Ya jadi mau komplain gimana ya Emang cuma 5.000 kan? Udah Oke lah Abis ini kita akan tiba di stasiun Naras Entah mau kemana kita Mungkin makan? Ya Tadi sih udah sempat liat-liat di maps Ada rumah makan di pinggir pantai ya Lumayan Mungkin jalan kaki sekitar 1 kilo Atau Iyalah 1 kilo paling Oke let's go Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini kereta disini jalannya sekitar 50-60 km per jam ya teman-teman Dan bahkan untuk di kereta pembangkit Ternyata itu ada tempat parkir khusus untuk sepeda Jadi apabila teman-teman naik sepeda Terus bawa ke dalam naik kereta api pariaman yang sepersini Bisa banget teman-teman Jadi disediakan tempat khusus kayak gitu Alhamdulillah sudah tiba di tujuan Yaitu di stasiun naras Dan untuk kereta pipar nyaman ekspres Masuk di celur 1 Mari kita keluar dari kereta Oke Wah yang turun di stasiun naras juga lumayan banyak ya ternyata teman-teman Jadi memang kebanyakan tujuannya menuju ke arah stasiun pariaman Ataupun stasiun naras ini Nah untuk stasiun naras seperti ini teman-teman Jadi disini tersedia peron Tetapi nggak terlalu tinggi Makanya disini harus dibantu menggunakan bancek ya Dan untuk pintu keluarnya berada di area sana Dan banyak tiang-tiang berwarna merah kayak gini Sudah tersediakan opi juga Ya kayak stasiun bekasih gitu ya Dan disini ada fasilitas toilet Terus ada musola Disana ada ruang PPKA-nya Dan ini mentok ya Untuk di Provinsi Sumatera Barat Rencananya sih katanya bakal diaktifkan Menuju ke sana lagi Sampai ke stasiun Sungai Limau Tapi entah kapan realisasinya saya juga kurang paham Kita tunggu aja realisasi konkretnya ya Nah pintu keluarnya berada di salah satu ujung stasiun Alhamdulillah perjalanan saya naik kretapi Pariaman Express Sudah tiba di tujuan akhir Yaitu di stasiun naras Itu tadi pengalaman yang seru banget Perjalanan yang seru banget Naik kretapi Pariaman Express Full trip dari stasiun Paul 5 Menuju ke stasiun naras ini Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya Telah menonton video saya Jangan lupa like, komen, share, dan tutupnya subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.